Halo Trader Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Foreclub Indonesia di video part 2 ini Sebagai mana janji saya di video part 1 Kita akan belajar bagaimana menandai zona bulis dan beris engkalfing Langsung saja Kita besarkan dulu kanvasnya Cara menandai zona bulis atau beris engkalfing Saya gambar dulu Ini untuk bulis Sampai jumpa di video part 2 Oke ini untuk candlestick bulis Cara menandai dia pertama Yang jadi patokan kita adalah High candlestick yang pertama Dan yang paling rendah low Jadi ini adalah zona bulis dan beris engkalfing Caranya kita tarik Dari sini Rectangle Sorry Dari sini Sampai ke bawah sini Sama kan Kemudian kita tarik Nah seperti ini Jadi ini adalah zone Entry kita Zone Entry Oke Jadi ini zone entry kita Zone entry buy Yang harus kita lakukan adalah Kita tunggu harga Masuk dulu ke area sini Oke Kemudian kita Mengharapkan Harga naik Oke Stop loss kita dimana Stop loss kita disini Nih Disini stop loss kita Low candlestick yang ini Ditambah dengan spread Oke Sesuaikan mata uangnya Jika euro USD Ya biasanya Kalau di akun standar 9 sampai 12 Jadi low candlestick yang ini Harganya berapa Kemudian dikurangi dengan spread Oke Ini yang short Pergerakan yang short Oke Ketika Close candlestick yang ini Dia langsung menghampiri zone kita Oke Dan untuk yang beris Saya gambar dulu Sebenarnya yang beris Ya kebalikan saja Terima kasih telah menonton Saya gambar dulu Biar jelas Oke Ini untuk yang beris Kita tandai dulu Mana yang kita tandai Pertama ini Low candlestick Yang pertama Dan Ini high shadow yang paling tinggi Ini yang paling rendah Kalau di bulis Yang paling rendah Kalau di beris Yang paling tinggi Ini Disaratnya juga kan Shadow candlestick kedua Harus lebih tinggi Atau harus lebih rendah Daripada candlestick yang pertama Oke Yang harus kita lakukan Kita tandai dulu Zona kita Oke Seperti ini Dan kita tunggu harga Sampai memasuki Zone entry kita Ini zone entry kita Zone entry cell Oke Karena dia adalah Beris eng Garping Oke Jika dia membuat pergerakan Yang long Yang harus kita lakukan adalah Sabar menunggu Sampai dengan harga Memasuki zone kita Zone entry kita Oke Misal seperti ini Harga Close disini Dia bermain-main dulu Di sekitar sini Kalau di H1 Dia membuat pergerakan Yang panjang disini Sampai dengan berhari-hari Dua sampai tiga hari Baru setelah itu Dia Memasuki zone entry kita Disitu baru kita Melakukan entry cell Dan kita mengharapkan Harga turun Drop Oke Seperti itu Stop loss kita disini Ditambah dengan Spray Oke Jadi Teman-teman Itu cara Menandai zone Bullish Ataupun Beris engulfing Dan perhatikan Pergerakan dia Short Atau long Oke Stop loss kita Jika di Bullish Itu Di bawah Candlestick yang kedua Ditambah dengan Sprint Dan jika Di Beris engulfing Di High Candlestick yang kedua Ditambah dengan Sprint Oke Sabar Menunggu sampai Dengan hadga Memasuki Zone entry kita Mungkin itu saja Video kali ini Di video selanjutnya Kita akan Membahas Bagaimana Cara Menentukan Take profit kita Gimana Kalau stop loss kita Sudah tadi Dibahas Cuma Take profit kita Dimana Oke Di video ketiga Kita akan Membahas itu Langsung Kedalam Chat MP4 Terima kasih Jika ada yang Kurang jelas Silahkan komen di Kolom komentar Di bawah Dan jangan lupa Subscribe channel Forex Club Indonesia Agar teman-teman Semua Tidak Ketinggalan Update Update video Tentang Teknik Forex Dan Analisa Forex Terima kasih Selamat Berjumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih